Tidak banyak yang bisa saya katakan setelah kekalahan 03 ini. Selamat untuk Vietnam U23, ucap Sinta Eyong setelah laga dikutip laman Singh News, Jumat tanggal 6 Mei tahun 2022. Terlepas dari itu, Sinta Eyong tak puas dengan beberapa keputusan wasit. Salah satunya adalah dengan meloloskan tiga kali momen pemain Vietnam U23 yang dianggap telah offside. Tiga kesalahan offside tetapi wasit mengabaikannya. Itu membuat kami kalah, tambah Sinta Eyong. Dengan kekalahan itu, maka menambahkan catatan Sinta Eyong belum pernah menang atas seniornya Park Hang Seo. Padahal kedua pelatih ini sudah saling bersua sejak dikualifikasi Piala Dunia 2022 dan Piala AFF 2020. Terima kasih telah menonton!